Habib di kalangan Arab Indonesia adalah gelar bangsawan timur tengah yang merupakan kerabat Nabi Muhammad atau Bani Hasim dan secara khusus dinisbatkan terhadap keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra atau yang berputera Hussein dan Hasan dan Ali bin Abi Talib Habib yang datang ke Indonesia mayoritas adalah keturunan Hussein bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Di antara Habib di Indonesia ada di antara mereka yang menjadi sorotan umat Islam di Indonesia bahkan di negara lain Kali ini kita akan membahasnya dengan kacamata positif dengan mengedepankan persatuan dan keadilan Oleh karena itu kami persilahkan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu lalu berikan jempol ke atas dan komen positif anda Berikut 8 Habib Indonesia masa kini paling berpengaruh Habib Umar bin Hafiz BSA Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dilahirkan pada hari Senin 27 Mei 1963 Masai Ia adalah ulama besar dunia asal Hadramaut Yaman yang juga pendiri sekaligus pengasuh madrasah Darul Mustafa Banyak sekali belajar Indonesia yang belajar kepadanya Hampir tiap tahun puluhan siswa berangkat untuk menimpa ilmu di Darul Mustafa dan setelah lulus kembali ke Indonesia untuk meneruskan misi dakwah Salah satu muridnya yang sukses dalam dakwahnya adalah almarhum Habib Munzir bin Fuad al-Mushawa Beliau cukup sering berkunjung ke tanah air dan telah berkeliling di banyak kota-kota besar di Indonesia setiap tahunnya Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi yang berkelar Profesor Doktor Lulusan Al-Azhar Dilarikan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masai di kota Mekah Ia berasal dari keluarga al-Maliki al-Hassani yang terkenal Ayahnya adalah As-Sayed Alawi seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat terhadap Faisal Raja Arab Saudi Ayahnya juga merupakan guru dari ulama-ulama besar Indonesia seperti K.H. Hashim Ash'ari Pendiri Nahdlatul Ulama K.H. Maimun Zuber K.H. Abdullah Faqih Pendiri Pondok Pesanan Langitan dan masih banyak lagi Adapun Syed Muhammad al-Maliki juga merupakan rujukan santri tanah air dalam menimpa ilmu dan menganggap sebagai imam besar Ahlu Sunnah wal-Jamaah di zamannya Para ulama tanah air pun mengakui beliau sebagai guru dalam segala bidang keilmuan Habib Salim bin Abdullah Ash-Syatiri Habib Salim bin Abdullah bin Umar Ash-Syatiri dilahirkan di kota Tarim Hadramaut pada tahun 1359 Hijriah Ayahanda beliau, Habib Abdullah adalah pendiri rubat Tarim yang telah melahirkan ribuan ulama dan santri dari sekena pelosok dunia Islam Muridnya berasal dari berbagai dunia termasuk Indonesia Beliau juga beberapa kali berkunjung ke Indonesia untuk melakukan syafari dakwahnya Habib Mundir bin Fuad al-Musawwa Siapa yang tak kenal sosok ulema karismatik ini? Beliau Habib Mundir lahir di Jepanas, Cianjur, Jawa Barat 23 Februari 1973 Meninggal di Jakarta 15 September 2013 pada umur 40 tahun Ia adalah pendiri majelis Rasulullah yang merupakan majelis taklim terbesar di Indonesia bahkan di dunia Setiap menggelar acara Tablik Akbar selalu dihadiri oleh ratusan ribu jamaahnya dari berbagai daerah terutama Jakarta Dakwahnya yang santun dan sejuk mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat Ia adalah salah satu tokoh dan idola masyarakat Indonesia di bidang keagamaan Meskipun telah meninggal dunia, Habib Mundir akan selalu dikenang sebagai ulama Nusantara paling berpengaruh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya lahir di kota Pekalongan 10 November 197 Umur 68 tahun, tanggal lahirnya berdepatan dengan 27 Rajab 1367 Hijriah Beliau adalah pendakwah kelahiran kota Pekalongan berkebangsaan Indonesia Selain menjadi pendakwah, Habib Lutfi juga menjadi ketua majelis ulama Indonesia Jawa Tengah Dan Rais Amjam'iyah Al-Tariqah Al-Muqtabaroh Al-Nahdiyah Perjalanan dakwahnya sudah hampir di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri Sikapnya demokratis dan mengedepankan persatuan bangsa membuat beliau memiliki banyak sekali murid Dan menjadi idola banyak masyarakat tanah air sebagai panutan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Habib Syekh As-Segaf lahir di Solo pada 20 September 1961 Ia merupakan sosok Habib yang dikenal berkat suara madunya dalam melantunkan selawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Habib Syekh telah berkeliling di hampir seluruh kota di Indonesia bahkan di luar negeri Untuk berda'wah dengan menggelar selawatan dan selalu dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat dan petinggi pemerintahan serta ulama setempat Acaranya selalu dihadiri oleh puruhan ribu fans setianya yang menamakan dirinya dengan sebutan Syahr Mania Habib Muhammad Rizik Syihab Habib Rizik yang bernama lengkap Muhammad Rizik bin Hussein Syihab Lahir di Jakarta 24 Agustus 1965 dan kini berumur 50 tahun Beliau adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin dan pendiri organisasi Front Pembela Islam Atau yang kita kenal dengan FPI Nama Habib Rizik sendiri sangat populer di Indonesia dan cukup berpengaruh karena ia selalu menjadi yang terdepan Dalam menolak dan melawan segala bentuk kemaksiatan dengan cara yang cukup tegas Organisasi FPI yang dipimpinnya pun memiliki banyak cabang di Indonesia dan memiliki jumlah anggota di angka jutaan Habib Hasan bin Jaafar As-Segaf Habib Hasan bin Jaafar As-Segaf atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Hasan Lahir di Keramat Imbang, Bogor pada tahun 1977 Beliau adalah pemimpin majelis taklim Nurul Mustafa, Jakarta Selatan Majelisnya menjadi salah satu yang terbesar dan selalu dihadiri puluhan ribu jamaahnya di Jakarta Sekian pembahasan Habib kali ini Jangan lupa sukai video ini dan separkan ke saudara anda untuk berbagi pengetahuan Serta klik tombol subscribe atau berlangganan agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih